Intro Jadi disitulah awal dari suatu masalah ini Kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran Salah satunya adalah apakah mereka memang istilah orang Jawa itu mbodohi Pura-pura tidak tahu bahwa pasal 16 dengan pasal 19 itu beda Pasal 16 itu kan memang menentukan jangka waktu Sedangkan di pasal 19 itu tidak menentukan jangka waktu Tetapi dia itu menentukan masa kongres Nah karena masa kongres itu disitu dari kongres ke kongres Dalam konteks kepemimpinan suatu organisasi Maka ketika pasal 16 berakhir bahwa subjek dari kepemimpinan itu selesai Maka harus ada yang melanjutkan tidak boleh ada kekosongan Sehingga subjudulnya berbeda Kalau memang pasal 19 itu kepemimpinan itu dari kongres ke kongres Ya tidak perlu ada pasal 16 Atau tidak perlu ada subjudul dimisioner Nah pasal 16 itu subjudulnya sampai pasal 18 16, 17, 18 Tapi kalau pasal apa namanya Pasal 19 itu subjudul tersendiri Namanya dimisioner Iya betul Iya Itu masa jabatan Nah ketika kita bicara KDK ya sama KDK juga begitu Kalau berakhir ya harus berakhir Bukan kongres ke kongres Nah untuk KDK sendiri Ketika itu kan kalau tidak salah di ART itu Hanya dijelaskan mekanismenya Bang Kang Bro Itu gimana Kang Bro Apanya Untuk KDK sendiri pasal 22 itu kan bicara mekanismenya Mekanisme KDK Lebih kepada mekanisme Oh iya KDK itu kan Yang saya maksud KDK itu maksudnya gini Kalau berakhir Kita tidak bisa menggunakan mempolitisasi KDK itu sebagai alat Untuk mempolitisasi Kalau berakhir berakhir Jangan menggunakan alat KDK Kenapa? Keputusan di luar kongres itu kan sudah saya jelaskan Kamu tanya misalnya Mas Bro tanya kepada ahli hukum manapun Yang namanya diskresi atau kondisi Kalau dalam anu kan presenayer Kalau kamu kan kondisi anu apa Tahar ya Itu kan bukan kondisi yang digendaki manusia Kalau KDK ini kan seakan-akan kondisi itu memang diciptakan manusia Perbedaannya kan gitu Sebenarnya kan yang boleh Kayak COVID dan sebagainya Itu kondisi yang tidak diciptakan manusia Oh berarti pakai KDK boleh itu? Jadi gini loh Kadang orang itu ngawur Masalah presenayer Makanya kan kemarin kan saya jawab dong Dia alasan ini presenayer Karena kegagalan kongres ini bukan karena Dia itu kan gini Pengejut gitu loh Tidak gentle Mau melepaskan tanggung jawab terus Merasa benar terus Nah Kalau kepemimpinan itu seperti ini Ini sebenarnya bahaya Oke Kepemimpinan yang membahayakan organisasi itu ketika Dia selalu merasa benar dalam semua tindakan Dia memposisikan itu bukan sebagai manusia Tapi sebagai malaikat Wow Jadi kalau malaikat kan memang tidak diberi Anu apa Tidak diberi Nafsu Seperti manusia Nafsu berkuasa Nafsu apa Nafsu gak ada Jadi menjalankan tugas ya Sesuai perintah Tuhan yang berkuasa Ya ini kan enggak Dia itu kan Menciptakan presenayer Tapi dengan akal musikah dia Yang saya sebut dengan pres Apa dengan Dead Raging Padahal yang namanya presenayer Kondisi tahar itu Kondisi yang Tidak dikendaki manusia Ya kayak covid-19 Kondisi itu murni Ya murni karena Tuhan yang berkuasa Kayak covid-19 Melanda dunia gitu ya Ya kayak covid-19 Makanya kan Ketika dia Apa namanya Mengambil KDK pertama Saya masih Bisa memaklumi Karena KDK pertama itu Memang Kondisinya Kondisi presenayer Karena covid Iya 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 Tapi kan KDK pertama Kita pernah singgung kan bro Kalau di KDK itu Ternyata ada yang janggal juga Karena kan seharusnya kan Menetapkan waktu Itu kan teknisnya Itu kan teknisnya Penetapan waktunya Harusnya 2 bulan 1 bulan Tapi kan itu Belum menetapkan Itu kan teknisnya Manusianya Maksud saya gini Maksud saya Alasan KDK itu Sama dengan presenayer Kondisi presenayer Yaitu kondisi covid Yaitu Masih dimaklumi Itu memang seperti itu Artinya Alasan yang Yang dibenarkan Yang tidak salah Berarti maksud Maksud Kang We Masih dapat Dimaklumi Untuk KDK pertama Bukan Saya enggak Bicara dimaklumi Atau enggak Karena nanti kalau Bicara hukum itu Bicara permakluman Ya semuanya Dimaklumi 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 Maksud saya Bukan begitu Gini loh Mengapa Kita bicara hukum Itu kan tidak boleh Sebenarnya Kalau posisi kita itu Bukan mustahid Mustahid itu Yang memang Benar-benar Memang orang yang layak Untuk menemukan hukum Atau Mencetuskan teori Dan bagiannya Kalau dalam bahasa Arabnya mustahid Kalau dalam bahasa Hukumnya itu Kita lah penemu 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 teori Penemu itu Kalau kita itu Bukan penemu itu Namanya Mokolek Pengikut Kita mengikuti Penemu yang Terdahulu Sehingga Saya selalu Mengatakan Kepada mahasiswa saya Anda itu Jangan Pernah Mengatakan Pendapat saya Kapasitas Anda Berpendapat itu Apa Itu loh Maksud saya Jadi kalau Kita berpendapat itu Ya orang hukum Itu ya Dasarnya apa Apakah dasarnya Peraturan Apakah Kita berpendapat Hukum Dasarnya nilai-nilai Norma-norma Atau kita Azas Atau konsep Itu Kalau nilai-nilai Norma-norma Pun diatur Nilai-nilai Norma-norma Yang Yang kaitannya Dengan budaya Yang bagaimana Nilai-nilai Norma-norma Yang hidup Dimana Yang diakui Masyarakat Mana Misalnya nilai-nilai Norma-norma Jawa Berarti memang Diakui Sebagai Hukum Adat Masyarakat Jawa Misalnya Misalkan Seperti itu Jadi Kita tuh Nggak boleh Sebenarnya Dalam masalah-masalah Konstruksi Berpikir Konstruksi Hukum Itu Kemudian Liar Seperti yang dilakukan Oleh Tete Dalam konteks Menafsirkan Pasal 16 Suka-suka Untuk kepentingan Dia Karena Karena dia Tidak memahami Bahwa notaris Ini kan Sudah banyak Yang pintar Mau dibodohi Padahal Nggak tahu Apakah mereka Yang memang Bodoh Apakah mereka Yang sebenarnya Tahu Pura-pura Nggak tahu Saya nggak ngerti Ada Kan ada dua Kemungkinan Kemungkinan Mereka tahu Tapi mau Membodohi Kemudian Kedua Memang mereka Bodohi Artinya Bodohi Akal Akal Atau ilmu Di Kontruksi Berpikirnya Itu Nggak Nggak sehat Artinya Nggak sehat Kontruksi Berpikirnya Nggak nyampe Lebih Tepatnya Dia Nggak nyampe Pemahaman Sampai Situ Bisa jadi Nggak nyampe Itu karena Tadi Tidak mengerti Kajian teorinya Bisa Tidak mengerti Karena Apa Ilmu Metodologi Penafsirannya Bahkan Bisa jadi Yang Kadang-kadang Kalau saya Mengajarkan Pemahasifat Saya Tentang Penafsirkan Undang-Undang Belum tentu Yang membuat Undang-Undang Itu tahu Belum tentu Banyak Membuat Undang-Undang Itu Nggak tahu Karena Memang Dia Mungkin Kopipaster Memang Tidak Tidak Punya Kompetensi Karena Di Anggota Dewan Kita Tidak Semuanya Mempunyai Kompetensi Bidang Sesuai Bidangnya Misalkan Dia bukan Ahli hukum Ditempatkan Di Komisi Tiga Itu kan Nanti kan Nggak 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 Paham Nggak Tidak Nggak Nggak N swee Oh Unfortunately You Bar Thought